Intro Ada pepatah bilang, kalau bangunnya kesiangan, rezekinya bisa dipatok ayam. Makanya yuk, kita mesti semangat bangun pagi dan bekerja. Nah, jadi rezekinya nggak dibawa kabur. Kebetulan, tamanku di desa Sembalun, Lombok Timur, baru saja buka lahan baru untuk tanaman bawang. Sebelum masuk masa tanam bibit, biasanya tanah harus digemburkan dulu, kemudian diberi pupuk biar subuh. Bang, santan coba. Pupuk yang dipakai, yuk yang aku angkut di Iki, lumayan juga yuk, boleh balik angkut pupuk dari pagi. Tuh, terakhir minum dulu. Oh iya iya, setengah. Bang, serah dulu. Ayo, udah tinggal aja tuh. Ayo, ayo. Dul, bantuin petik buah Jepang ya. Petik buah Jepang? Iya. Ayo, ayo. Bang, saya bantuin petik Jepang dulu ya. Ayo. Ayo. Ini, Kak, Jepangnya? Iya, ini. Yang dipetik yang muda atau itu, Wak? Yang muda juga bisa, kita petik yang ini, aku petik yang ini, kamu petik yang itu. Yang semua dipetik ya? Oke. Di Sembalun, Jepang atau Labu Siam juga dikena dengan buah Jepang. Tanaman merambat ini banyak ditemukan di sekitar kebun maupun rumah-rumah warga. Nah, ini loh buah Jepang yang dimaksud. Harus pintar-pintar nyari buah Jepang. Aku harus nyari sampai kesemak belukan seperti ini. Soale, si buah Jepang ini kadang suka menempel di pohon-pohon sebelahnya. Terus, tumbuh berbuah sampai ke atas. Tapi, tetap ayo, Lur. Biar tinggi, pasti tak ambil. Bisa, Kak. Tapi tinggi banget. Bapak. Bapak. Jepang atau Labu tidak hanya enak dimakan, tapi juga banyak gisinya. Antara lain, mengandung asam polat yang bagus untuk ibu hamil dan kesehatan jantung kita. Vitamin B-nya juga akeh. Jadi, mesti gak rugilah kalau makan Labu Siam. Kenapa, Kak? Kenapa, Kak? Kenapa, Kak? Tolong, Kak. Tolongin, Kak. Tolongin, Kak. Yang tempat apa-apa aja yang pinggir-pinggir suka, biar aku aja yang ambil. Lah ini, saking semangatnya nyari Jepang, sampai lupa diri dan kurang waspada. Lain kali, mbok yuk hati-hati, Kak. Lumayan. Banyak buah Jepang yang terkumpul ini. Lihat, Kak. Pulang. Kalau dijadikan sayur, wis biasa yuk. Gimana kalau diinovasi jadi kue aja, pasti lebih menarik. Sebelum diolah, iris-iris dulu yuk. Sekalian buang bijinya. Walaupun kelihatan bersih dan segar, semua buah dan sayuran wajib dicuci dulu yuk. Aku punya tips mencuci sayuran dan buah yang baik dan menariki. Teman-teman, ada tips nih, bagaimana membersihkan buah Jepang supaya dia rasanya jadi enak. Jadi tidak ada lihat-lihat ketahnya. Jadi yang pertama nih, kita potong atau kita belah jadi dua dulu. Boleh dipotong, boleh dibelah. Kemudian, kita gosokkan satu sama lainnya. Nah, sampai ketahnya keluar semua, baru deh kita kupas. Nah, alhasil Jepang yang akan kita nikmati secara enak tanpa ada kelat-kelat ketahnya. Boleh dicoba. Setelah dicuci bersih, buah Jepang langsung diserut yuk. Nanti hasil serutannya dicampur dalam adonan. Sebagian lagi jadi topeng kue. Teman-teman, nih tips kedua untuk memasak Jepang atau Labushim supaya enak. Setelah diserut begini atau diiris-iris, kita harus ramas-ramas dulu supaya nanti hasilnya teksturnya lembut dan kadar airnya berkurang banyak. Buah Jepang akan jadi campuran brownies yuk. Nah, Iki, Kak Anes dan Kak Yani sudah menyiapkan bahan adonan. Kunci dari kelembutan brownies kukus yosi telur Iki. Pakai 12 butir telur ayam agar tekstur adonan brownies lembut dan mengembang sempurna saat dikukus. Langsung dikocok wayo. Jangan sampai adonannya pecah. Ojo lali, bahan penting lainnya. Iki namanya pengembang kue atau SP. Gunanya membuat adonan tidak bantat dan keras telah dikukus. Nah, kalau adonan sudah mengembang, tambahkan tepung kerigu. Jangan lupa pakai minyak sayur sebagai pelembut adonan. Selain itu juga menjaga adonan supaya nggak lengket. Kak Yani sudah hampir selesai mengolisinya cetakan kue dengan mentega. Ya bener, kui. Iki kan memudahkan mengeluarkan brownies dari cetakan. Kak, ini kak jibangnya sudah siap, kak. Oh iya, makasih dulu. Tolong bikinin api. Oh iya, kak. Waiki, bahan utamanya sudah datang. Sekalian dicampurkan ke dalam adonan brownies. Karena bentuknya serutan, bisa membuat tekstur brownies sedikit beda. Supaya lebih jos, adonan bisa ditambahkan mentega cair dan pewarna. Mentega cair akan menambah sansiguri pada lapisan kue. Khusus warna coklat, bisa ditambah coklat bubuk. Ini juga bisa memperkuat rasa dan aroma brownies kukus Jepang. Sudah siap toh? Langsung tuang adonan ke cetakan masing-masing yoo. Satu langkah lagi, baru browniesnya siap disantap. Sudah kak waktunya dikukus. Duh, Loni, tolong kukusin. Oh, iya, kak. Tugasku tinggal mengukus brownies. Yuk, kira-kira 30 menitan aja. Sebelum diangkat dari kukusan, pastikan adonan sudah cukup matang dan tidak lengket. Wah, ini tampilannya aja wis ciamik yoo. Dari bentuknya, bisa kelihatan kalau kue brownies sebuah Jepang ini, teksturnya lembut. Orang percaya? Ayo, langsung kita buktiin yoo. Selamat makan. Kejuangan. Ayo, kak. Ayo, makasih. Ayo, kak. Dicipi ya. Ayo, ayo. 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 Brionisnya sangat lembut dan lumet dikunyah. Ada sensasi tekstur unik dari serutan buat Jepang. Pas banget buat teman ngopi sambil menikmati indahnya alam sembalut. Selesai sudah. Sabar 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 sabar. Jaga anjuran pemerintah. Cuci tangan kalau nggak pakai hand sanitizer yuk. Jangan lupa juga pakai masker. Tuh pakai masker. Nah teman-teman di era Corona seperti ini kita harus terapkan 3N sesuai anjuran pemerintah. Jaga jarak mencuci tangan atau memakai hand sanitizer dan pakai masker. Jadi supaya kita terhindar dari Corona atau Covid-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.